Intro Menjelang dan selama musim haji, para prajin tasbih di Jember, Jawa Timur juga banjir pesanan. Pesanan ini tidak hanya datang dari dalam negeri, tapi juga pasar mancanegara, terutama dari Timur Tengah. Sejak dua minggu terakhir, aktivitas para prajin tasbih di Desa Tutul, Kecamatan Balung, Jember meningkat. Termasuk samak, dibantu 12 karyawannya, dalam sehari samak bisa memproduksi ratusan tasbih berbagai jenis dan ukuran. Bahan utama tasbih beragam, yang paling banyak digunakan adalah kayu asem dan kayu gaharu. Sepuluh tahun memproduksi tasbih, samak masih mempertahankan cara tradisional. Kayu dipotong-potong tipis, kemudian dijemur. Setelah benar-benar kering, barulah kayu diukir menggunakan mesin dinamo. Tasbih setengah jadi lalu dibasu dengan blower untuk menghilangkan kotoran, sekaligus menghasilkan butiran tasbih. Setelah halus, buktiran tasbih dirangkai satu per satu. Proses dilakukan secara manual. Samak menjual tasbih buatannya ke sejumlah kota di Indonesia dan luar negeri, khususnya negara-negara Timur Tengah. Harga tasbih bervariasi, mulai dari Rp50.000 hingga Rp5.000.000 per kodi, tergantung jenis dan bentuknya. Yang termahal adalah tasbih Oka-Oka dan Gaharu Lurik. Berkah musim haji juga dirasakan Sri Lestari. Menjelang dan selama musim haji, Sri bisa memproduksi 100 kodi tasbih. Dua kali lipat dibandingkan hari biasa. Penjelang hajian ini meningkat ya 50% sampai kadang-kadang lebih. Biasa, hari biasa berapa, bu? Hari-hari biasa 50 kodi, sampai sekarang sampai 100 kodi. Untuk tasbih ukuran kecil, Sri bisa membuat hingga 500 kodi. 10 kali lipat dibandingkan produksi hari biasa. Desa Tutul merupakan desa percontohan kerajinan tangan. Produk yang dihasilkan para perajin di desa ini tak hanya diminati pasar domestik, tapi juga manca negara. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih.